Pemerintah Kabupaten Mamramo Tengah belum lama ini menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan sekretaris daerah Pimpinan Tinggi Peratama Eselon 2 dan Pejabat Administrasi Eselon 3 Kurang lebih 13 Pejabat Eselon 2 setara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Sekretaris Daerah serta 31 Pejabat Eselon 3 setingkat Sekretaris Dinas, Badan, Kepala Bagian maupun Kepala Distrik dilantik Bupati Mamramo Tengah Rikiham Pagawak Pucuk pimpinan pada Pemkap Mamteng juga menyerahkan surat pelaksana tugas kepada 17 Kepala Dinas, Badan, dan kantor dalam lingkungan kerjanya Pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah daerah Mamramo Tengah ini turut dihadiri Wakil Bupati Jonas Kelenak Wakil Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kapolres Mamramo Tengah, AKB PDD Indrayana, dan Perwira Penghubung Kodim 1702 Jaya Wijaya, Mayor Infantri Suwito, serta Ketua Lembaga Masyarakat Adat Setempat, Babor Bahabol Bupati Mamramo Tengah memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah janji jabatan dan penandatanganan fakta integritas oleh 40 pejabat yang baru dilantik Bersumpah dengan cara agama apa? Khusus dijawab untuk terjabat Bersedia berjanji Berjanji dengan cara agama apa? Bersedia berjabat Dengan agama apa? Bersedia berjabat Dan perbuatan seseorang Tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam diri segala Tuhan mengetahui kedua-duanya Apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam diri segala Dan kepada Tuhan Itulah akhirnya pertanggung jawaban akan saudara-saudara Selanjutnya Agar saudara-saudara mengikuti kata-kata saya dengan Bepidu Bahwa saya Akan setia dan tak Akan setia dan tak Dipada mudah-mudahan dasar Negara-mudahan Indonesia tahun 1945 Negara-mudahan Indonesia tahun 1945 Saya bersumpah Bagi yang beragama Kristen Dengan penuh rasa tanggung jawab Dengan penuh rasa tanggung jawab Bahwa saya Akan menjaga integritas Tidak menyalahgunakan Kepada bangsa dan negara Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung etika jabatan Pakta integritas yang ditanda tangani oleh Bupati Bersama 45 pejabat ini Memuat seluruh tugas dan tanggung jawab Pemangku jabatan Serta harapan kepala daerah Sebagai penanggung jawab tertinggi Di wilayah tersebut Dalam pakta integritas tersebut Juga tertuang perintah Bupati Mamramo Tengah Agar seluruh pejabat yang telah dilantik Tidak meninggalkan Kobakmas Selama 6 bulan ke depan Sejumlah pejabat yang menjabat Sebagai pelaksana tugas atau PLT Pada posisi strategis Disebabkan faktor kepangkatan Dimana saat seseorang telah berada Pada pangkat 4A dan B Wajib mengikuti tahapan seleksi Tahapan seleksi bagi pejabat Esalon 2 dilaksanakan oleh Akademisi dari Universitas Cendrawasi Pemerintah Provinsi Papua Badan Kepegawaian Daerah Dan Badan Kepegawaian Nasional Pelantikan 13 pejabat pimpinan tinggi pertama Esalon 2 Yang beberapa waktu yang lalu telah diikuti seleksi Oleh tim yang sudah Atau penitia seleksi Yang dibentuk Oleh BKD dan juga Puncil serta Pemerintah Provinsi Papua Dan BKD Dan juga pada Hari ini Ada beberapa pejabat Esalon 3 yang diterangkan Tapi dia juga Menjabat sebagai Penjabat tersebut Jadi kalau dibilang BKD Itu pejabat sementara Jadi penjabat daya dulu Intinya bahwa hari ini sudah Esalon 2 dilantik Untuk bekerja RHP Sapaan Akrab Bupati Mamramo Tengah Riki Hampagawak Memerintahkan dengan tegas Kepada PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum Herman Papah Agar sesudah dilantik Harus duduk di kantor Bupati Untuk menjalankan roda Pembangunan Untuk sudara Pembangunan Tengah Mulai besok pagi Kau dulu di kantor Bupati Kerjanya di sini Satu hari kau keluar Dan saat itu kau di kantor Jangan sampai bahwa Bapak Main keluar-main keluar Kinerja Pemerintah daerah Dibilang pemerintah daerah Itu sendiri yang kau wakil Yang dinilai Bukan sudara-sudara Kau pakai luar enak Tapi yang dinilai adalah saya Ia juga menugaskan Sekretaris daerah Yang baru dilantik Untuk membuat absen khusus Bagi pelaksana tugas Kepala Dinas PU Kabupaten Mamramo Tengah Apresiasi justru diberikan Kepala Daerah Mamteng Kepada Kepala Dinas Kesehatan Dimana Martin Sagrim Sebagai pucuk pimpinan Di organisasi perangkat daerah tersebut Berhasil menekan angka stunting Di daerah Kobakma Dan sekitarnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih harus selesai, itu target jadi harus ikuti target seperti apa yang disampaikan oleh Panjokowi tidak boleh bikin program ini bangun ini, bangun ini, sampai semua akan tidak selesai selama 5-10 tahun jadi misalnya saya akan campurin dulu pindah lagi sama-sama, nah seperti itu itu kerja nyari yang berikut kita sudah 2 tahun, dana otomi khusus dipotong oleh pemerintah provinsi yang disalukan ke panitia dan ikut sehingga sulit di dinasian penyelola dan otos, itu sulit lebih khusus pendidikan kesehatan bagi Riki Hampagawak, pelantikan pejabat tahun ini untuk memenuhi kebutuhan atas kekosongan kursi jabatan yang ditinggalkan ASN karena meninggal dunia maupun memasuki terima kasih 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 tugasnya kecuali seizin kepala daerah atau melaksanakan dinas luar pemberlakuan kedisiplinan aparatur sipil negara yang diamanatkan Bupati Mamteng terhadap pejabat yang baru dilantik seharusnya dilaksanakan dengan sebaik mungkin sebab ASN merupakan pelayan masyarakat dan pelaksanaan program kerja seharusnya memberi manfaat terhadap kesejahteraan warga Mamramo Tengah selamat menikmati